Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh... Guys, lihat nih hasil live kita viral. Banyak banget potongan-potongannya. Orang-orang nggak ada nanyain. Tapi paling rame tuh ketika kita lagi live bareng sama tahanan. Iya. Dan lo tau gak? Viewer terbanyak justru bukan dari akunnya Hasty. Dari akun-akun re-upload. Iya emang. Seringnya memang begitu. Betul, betul. Yang diambil potongan-potongannya aja. Potongan aja terus dikasih jedak jenduk. Bagus nih jajenya, bagus nih jajenya. Gue dari awal tuh nggak ngerti, jajen apaan? Gue baru maaf. Terus itu gif-gifnya duitnya masuk rekening siapa? Ya ada di akunnya Lapor apa nggak gue apa-apa? Kan buat ini, kooperasi. Kooperasi, kan kita ada kooperasi ya? Iya karang taruna dan karang-karangan lainnya. Oh, apa? Itu, o-o. Kita ada kooperasi simpan pantun. Ya itu. Simpan pantun. Ya siapa tau ada pantun. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi jangan sering-sering. Ntar malah jadi bumerang buat kita. Bukan, bukan bumerang itu. Dua kali ya, gue tam... Ya nggak, ya udahlah kita live streaming lagi aja. Iya, sekali lagi bagus kan? Ya penting kan nggak ganggu, nggak ganggu kerja. Dan tahanannya juga oke. Ngarap apa sih? Ngarap dipuji-puji deket sama tahanan. Ngarap kan ngebangun image yang bagus. Iya apa? Loh, yang kemarin aja yang lagu-lagu polisi baik itu viral juga. Dengar dong. Sekali lagi dong. Tapi itu viral yang malu. Itu viral yang malu. Wah, gue mau takut gue. Gue maksudnya potongannya lah. Iya, itu justru gue takut. Potongannya ntar dijadiin itu. Stikker ya? Stikker. Guys. Nah, gini kerja. Iya. Streaming live streaming. Ada dapet singa ya? Iya dong. Amat tapir? Tapir nggak ada. Nggak ada tapir. Paus, ada paus. Paus, ada paus. Ada paus. Padahal ngasih ST manis sampai 100. Gue bilang udah cukup diabetes. Gue bilang. Iya. Gini dong. Sampai 100. Kita berapa orang? Kasih uduk juga kebanyakan. Kan takut kolesterol ya. Iya tuh santannya banyak banget. Gue bilang udah bang. Mana kagak ada bala-balanya. Lo mah itu emang pengen lapar itu. Sarapan. Eh, tapi kan gara-gara si tahanan itu jadi viral tuh. Yang paling viral yang banyak menyen yang itu tuh. Yang sombong sih. Yang ini. Tuh, yang nyopet tuh. Ini nyopet kasusnya. Nyopet. Ganteng banget tau bahasa nyopet. Katanya bukan anak orang sembarang. Ah udah, saya bikin aja kasusnya korupsi aja ya. Jangan dong nyopet ya bilang nyopet. Jangan lu gede-gedein. Kasih kok di aneh-anehin gitu. Emang ada orang yang ganti-ganti kasus gitu kan nggak mungkin. Mana ada. Anda yang suka ketukar. Iya. Kasusnya nyopet dihukumnya kayak koruptor. Koruptor malah hukumannya kayak nyopet. Oh. Kamera. Kamera. Bagus. One shot, one shot. Gue ke pisah kan. Langsung dikasih jeje. Kita berani jawab. Kita mah berani. Emang sih itu? Enggak. Tapi pemandan minta dia dipisah sama tahanan lain. Gue juga nggak tau kenapa. Itu gara-gara cincin kan? Iya. Tadi asik gara-gara cincin. Tapi kita belum nemu alas utamanya. Jangan-jangan biar kita bisa buat itu. Live TikTok. Tuh kan. Iya itu viewersnya banyak. Jadi gue spill-spill tipis-tipis. Baru ntar. Kita kasih tau kalau kita tuh hukuman tidak pandang bulu. Mau yang ganteng, mau yang biasa aja. Tapi gue mandang sih bulunya ada dikit cuman. Bukan pandang bulu. Bukan pandang bulu. Iya. Kan bagus pemandangannya. Kalau yang punya sebadan gimana? Ya, bun. Lu nge-iak. Gak gue nanya doang. Wah, wah, wah. Waduh. Gak nyangka Rizky Nido kekerbaan sekarang ya. Bukan. Kemar. Nido serang kekerbaan. Oh iya. Saya mau tanya. Siapa yang bos di sini? Siapa yang? Ibu, kelihatan ibu yang bos di sini kayaknya. Ada komandan kami namanya komandan Andre. Ada yang bisa dibantu ibu? Iya. Saya itu lihat di apa namanya media kan. Bahwa cucu saya ditahan. Robin, cucu ibu. Robin kan. Jawab amat. Coba panggil, panggil. Satu. Robin, sini. Robin, sini. Yang ini bukan, ibu. Yang ini bukan. Satu-satu ya. Kita coba ya. Karena biasanya kadang-kadang mereka ditangkap tuh pake nama yang nama jalanan gitu. Eh, ini cucu ibu. Bukan, bukan. Pasah kayak gitu. Pasah kayak gitu adanya. Ngapain? Belum balik ke tahanan, Blin. Belum balik ke tahanan, Blin. Gapain nama cucu ibu. Yang nama cucu ibu yang mana? Nama cucu saya Jordi. Kalau boleh tahu ibu. Saya ini pejabat. Tunggu. Saya ini pejabat. Masa cucu saya masuk ditahan di sini? Emang gak boleh kalau cucu pejabat ditahan? Gak boleh. Gak boleh. Tapi dia melakukan sebuah kesalahan yaitu nyopet dan barang-barangnya sudah. Ada sih. Ada kasusnya sudah. Itu tidak mungkin. Bu, maaf. Ibu, kulitnya lagi kering. Berapa emang? Itu body lotion? Bodyguard. 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 Body lotion kedewaan. Ini saya serius nih. Masa kalian gak kasihan sih? Saya kan pejabat. Apa kata warga saya kalau cucu saya ditahan? Dia tuh memang tinggal sama saya sejak kecil. Karena ibu orangtuanya sudah tidak ada. Jadi saya yang memelihara dia. Tapi sekarang dia ditahan. Itu warga dia apa sama saya? Ada yang nyebut soal keluarga. Soalnya Jordi gak nyebutin ada keluarganya. Lagian di negara mana ada kepolisian yang ngebeda-bedain. Mana pejabat mana orang sipil tuh gak ada. Ada yang ngebeda-bedain. Semuanya sama kan. Iya. Tenang. Ibu duduk dulu di rumah boleh cerita. Eh, ibu disini. Iya disini ibu. Duduk disini. Gak bisa. Masin belakangnya. Tolong ikut saya. Berdua gak bisa. Ini kantor polisi gak bisa tiba-tiba ada bodyguard. Di sana ada ruang karaoke. Oke yuk. Mas ikut saya. Tidak bisa. Ini aman kok. Ibu silahkan duduk. Jangan terlalu nyender ya ibu. Baik. Kami gini aja. Biar lebih enak. Dengan ibu siapa mohon maaf. Nama saya Nini. Oke. Dengan ibu Nini nanti saya temuin dengan komandan kami langsung. Supaya komandan kami bisa menjelaskan kenapa cucu ibu ditangkap. Iya. Dia tuh memang kabur dari rumah sudah lama. Hmm. Ada kira-kira. Kenapa kaburnya ibu? Ya mana saya tau. Kalau saya tau dia kabur kan saya datengin ya. Kalau kabur kan harusnya ya ibu bawa ke optik gitu. Cari ini. Ini itu mata. Matanya kabur. Mata kabur. Mata kabur. Mata kabur. Oh. Ibu kalau emang kabur. Bisa tanya ke mas Tarzan. Itu kabur. Kabur. Itu kabur. Ibu kalau emang kabur. Itu tempat buat tidur. Kasur. 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 Berarti. Berarti kalau misalkan ibu sampai nggak tahu cucu ibu kabur. Ini komunikasinya berarti. Betul. Agak berantakan dong ibu. Berarti ibu sendiri. Ada masalah dong. Itu bukan urusan anda. Urusan rumah saya. Oh. Tapi yang jelas kan dia kabur dari rumah. Dan terus kemudian saya tok-toknya lihat. Loh. Kok ada di viral. Iya. Ternyata ada di dalam tahanan. Betul. Ini maksudnya apa. Mungkin nanti kami akan kasih waktu ibu ketemu dengan cucu ibu. Ya. Menanyakan langsung kenapa dia bisa tertangkap oleh kami. Tapi sebelumnya mungkin komandan kami yang akan menjelaskan kepada ibu. Kalau ibu tidak berkenan cucunya ditangkap. Saya kan nggak enak sama warga saya ya. Dipikir kok pejabatnya kok kayak begitu. Gitu kan. Pejabat kok punya cucu. Kok ditahan. Gimana coba. Nggak enak kan. Iya. Saya paham. Salah cucu ibu tapi. Bukan kita salah-salah. Nggak salah tapi kita tangkep ibu. Iya bu. Tapi kenapa diviral-viralkan. Nah. Iya. Pokoknya saya pengennya itu ditarik. Itu. Apa namanya tuh. Motornya. Motornya. Bukan. Videonya. Videonya. Iya videonya tuh ditarik. Itu udah kesebar bu. Udah nggak bisa reuploader itu. Itu. Viewernya gede-gede bu. Kan gue bilang jadi masalah tuh. Streaming-streaming. Saya kan gapek. Sama siang bu. Sama siang pak. Ini bukan cucu ibu. Kok betul ini cucu ibu. Iya jordi. Loh. Kan. Nenek kamu. Enggak bukan. Kamu nggak mau sama nenek kamu. Enggak. Hehehe. Ah. Lumayan lumayan. Kamu nggak mau sama nenek kamu. Mau sama neneknya Tweety. Hehehe. 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 Dalam padang dong. Ngapain. Tuh nenek kamu apa nyariin kamu. Ini ngapain di sini Nini. Habis gimana. Coba. Kok manggilin nama ya. Kamu ada di penjara. Enggak nih. Si gimana. Nini tuh maksudnya nenek. Tapi namanya Nini. Iya. Emang namanya Nini. Tuh kan. Ada orang Sunda Nini. Nini tuh Nenek. Tapi nama ibu Nini. Berarti. Nini Nini. Iya. Nini tuh. Dia tertangkap karena mencopet. Iya bu. Bu perlu minyak angin. Jangan sih. Nggak usah. Perlu minyak angin. Minyak angin. Isin. Isin. Gopak. Kamu jelaskan sendiri ke nenek kamu. Kenapa kamu bisa sampai tertangkap oleh kami. Nenek kamu. Taunya kamu nggak pulang ke rumah. Karena mungkin main atau apa. Ternyata viral. Kamu ada di dalam sel. Sebulan nggak pergi tuh sebenernya. Kamu nyopet. Nini. Di rumah tau aku nggak happy Nini. Dan ini bu. Hasil copetannya. Bukan. Bukan. Tapi dia diperlakukan cukup baik kok bu di sini. Ya. Tapi kan yang saya tidak enak itu bagaimana warga melihat pejabatnya kok cucunya jadi pecopet. Copet. Hah. Ya tapi kan ini kan kalau gitu mau lepasin aku cuma gara-gara biar naman ini baik kan. Di masyarakat. Ya bukan cuma itu saja. Ya. Tapi kan. Tapi kan. Yang penting itu. Ayo dong. Biarkan dia lepas lah. Ibu nggak bisa begitu bu. Bener kata Jordi bu. Ibu sepertinya memanfaatkan situasi dan kondisi. Menjaga nama baik ibu. Bener. Mau ngelepasin Jordi. Ya. Saya kan nggak enak yang kalian lantun. Tau ya siapa saya ini. Saya ini pejabat loh. Pejabat. Ibu. Ke pasar baru membeli palu. Cakap. Sebaiknya ibu pulang dulu. Bener. 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 Biar kami yang urus bu. Iya bener. Tenang aja. Bener. Sebaiknya ibu pulang dulu bener. Iya. Nanti akan kami urus. Ibu tenang aja ibu. Ibu pulang dulu biar kita ke pasar baru beli palu. Iya. Nanti kita selesaikan bu. Iya bu. Bu nggak mau minyak. Angin bu. Nggak usah. Lu disini duduk. 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 Kang jauh dunia kita tanya komandan. Ini kayaknya dia bermasalah sama neneknya deh. Kasian itu neneknya. Iya. Tapi ya gimana dong. Kenapa awalnya kamu kabur dari rumah? Terhitung sebulan kata nenek kamu. Ya bilang tadi tidak betah tidak happy di rumah. Emang kenapa di rumah itu? Di rumah itu berantem mulu orang tua. Ini tuh bilangnya kan aku cuman diurus, diasuh, dipelihara. Ya ngerti lah. Makanya kamu pagi-pagi kalau bang. Jadi kamu maksudnya kamu peliharaan ini? Bukan. Bukan. Sorry. Aku buka dulu ya. Apakah ini cincin kekuatan kamu? Bukan. Bukan. Bukan lagi. Bukan lagi. Apa? Dari mana komandan kita mengira itu adalah cincin kekuatan? Saya lihat. Dia di tahanan tuh. Nempel dengan besi-besi jeruji itu. Menurut jugaan komandan. Kekuatan apa yang kita simpan dalam cincin ini? Yang dia punya. Kekuatan ilmiah. Yang saya rasa. Saya juga malu ngomong begini. Guys. Ayo. Ayo. Kita besok mau syuting Arisan. Iya. Jadi kita latihan dulu nih permainan-permainan di Arisan. Serius latihannya. Iya. Kita apa? Sambung lagu kan? Sambung lagu. Lagu anak ya. Persentrasi jangan sampai salah ya. Oke bro. Tuh, dua, tiga. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta handphone, cicil empat kali. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Lagu anak-anak suruh nyicil handphone. Gak panik. Gak panik. Lagi mikirin mau nyicil handphone soalnya. Oh ya udah. Udah ulang lagi ulang lagi. Udah. Lu depan deh. Lu depan. Yuk lu belakang yuk. Buatlah. Pada hari minggu ku turut ayah. Ke kokas. Hei kokas. Ngapain kokas. Ngapain kokas. Ngapain kokas. Ngapain kokas. Ngapain ayah. Udah salah sih. Lu kokas. Lu gak ada yang bener ah. Lu depan lah. Lu yang mulai udah. Ya udah. Lagu apa nih sekarang? Lagu anak-anak nih. Bukan lagu korea. Oh bukan. Haji man. Haji man. Nan maria. No boke son. Sa sui opso. Nege no hanar omul. Dan si gamani. Harga pun iya. Sarang heyo. Gua mawoyo. Omo omo. Nudududud. Kiyo wo. Lu gak tau. Buatokorea. Lu gak tau korea. Emang gitu. Buatokorea. Ya macem. Masih. 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 Ya macem. Ya macem. Lu gak tau lagu kala. Ya macem. Jangan keserianan bingin sarimi. Masih masuk ya. Masih masuk. Masih masuk. Masih jadi kacau nih. Beteknya. Masih suruh main malepada begitu ah. Jangan betek kali. Ya macem gua. Jadi ngapain terapsi. Maaf dah. Nanti kita belajar lagi lagunya. Sebagai permintaan maaf. Gimana kalau gua kasih sesuatu yang otentik korea. Biar lu seneng lagi. Wah boleh tuh padika. Oh ya. Boleh tuh. Jicangguk bukan. Jicangguk bukan. Udah dateng. Tadaaa. Ini dia yang rasanya otentik korea. Dua. Masarimi isi dua. Rasa ayam pedas korea. Wuuu. Omno 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 padika. Buat aku ya ini ya. Iya dong. Boleh banget. Boleh banget. Enaknya ga ada duanya. Rasa pedasnya mantap. Mie nya juga dut dut kiawo. Bener yu. Bener banget. Rasa bumbunya. Nyomu. Nyomu salangeo. Dan sepiring aja udah ngenyangin banget. Padika. Gu malo yu. Mantep kan. Ntar dibeliin deh yang banyak buat stok di kantor. Ya. Biar lu bebas bikin kapan aja. Bener padika aman pokoknya. Abis ini belajar lagi ya. Lirik lagunya kita main lagi ya. Gampang yu. Asal kita abisin dulu. Sarimi isi dua. Ayam pedas koreanya. Karena. Sarimi isi dua pedas korea. Wenaknya. Dweba. Tarong tarong. Pak kok sakinya di tangan? Bukan. Tarong kaper kaper. Hand kaper. Itu hand kaper. Bukan bisa. Lengkos kak. Lengkos kak. Lengkos kak. Lengkos kak. Pak. Maaf saya tidak bisa menerima ini pak. Pak komandan. Pak komandan. Kami adalah. Penegak hukum. Yang harus taat kepada undang-undang dan peraturan. Ngomongnya agak kenceng ngomongnya. In justice for all. Gada dengar. Kalau begitu. Kami penegak hukum. Kami penegak hukum. Kami penegak hukum. Kami penegak hukum. . Terima kasih Anda telah menyaksikan. Lapar Pak. yang dipersembahkan oleh